Sejumlah personil kepolisian maupun dinas perhubungan Kaupaten Madiun mengatur jalannya arus lalu lintas di perbatasan antara Kaupaten Madiun dan Kota Madiun. Dari arah jalan Rayang Lames menuju Kota Madiun, tampak kepadatan kendaraan cukup tinggi. Selain itu, dari arah sebaliknya juga masih banyak antrian kendaraan yang mengulat. Bupati Madiun Ahmad Dawami yang meninjau arus lalu lintas di perbatasan tersebut mengaku jika personil kepolisian dan disub terus disiagakan guna mengurai kemacetan. Buka tutup jalur dilakukan guna mempercepat arus kendaraan. Tugas dari disub pemerintah Kabupaten Madiun bersama dari Polri senantiasa berjaga disini. Kita kurangi kemacetan semuanya, kita ure. Mulai hari lebaran hari H plus 2 sampai hari ini kita jaga terus disini. Harapannya, harapannya para seluruh masyarakat yang merayakan hari raya itu biar nyaman. Nah, harapan saya antar sesama pengguna jalan harus bisa menjaga diri. Menjaga diri karena memang kapasitas jumlahnya kendaraan, intensitas kendaraan sangat tinggi sekali. Yang penting untuk petugas dari polisi, dari lantas, dari disub akan selalu rejiri. Bupati menambahkan untuk pengguna jalan tetap bersabar di saat kondisi arus lalu lintas sedikit tersendat. Selain itu dihimbau untuk tetap hati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.